Operator keempat Keempat itu adalah Implikasi Jika maka Simbolnya Anak panah ke kanan Andaikan kita punya P Kemudian H Maka P Maka H Itu adalah True, true, false, false True, false, true, false Kita punya tanda yang disini Kalau ini true, kalau ini false Dia false, yang lain true Hanya ini saja yang false Kalau ini true, ini false Yang perlu diperhatikan itu Kemudian Bagaimana kalau kita punya Not P Implikasi Ini punya P Ini punya H Kemudian ini ada not P Maka Not P Implikasi Apa gitu kan Disini kita mulai True, true, false, false True, false, true, false Disini akan jadi Disini False, false, true True Ya Kemudian kita Implikasi Perhatikan Berarti dari P P ke H Perhatikan P ke H Maka hasilnya adalah Yang True, false Dia false Yang lain true False, true, true False, true Itu true False, false, false Eh sorry False, true Itu true False, false Itu true True, true Itu false True, false Itu false Ingat yang ini True, false Dia false Jadi kalau kita cek True 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 False Kalau tadi kan selalu Phi Bagian ini kalau kehi P Sama Kita akan punya P plus hi Tadi ini yang normal Yang biasanya ditanyakan Maka kalau gini Ini ya Kita punya P Kita punya hi Maka disini hi maka P Ini ada true True False True False Maka ini kesana ya Pembacaannya kesana Maka disini hasilnya True Hasilnya true Disini false Disini true Bacanya kesini ya True True Karena hi dulu False True True False yang dia false Kemudian false False dia true Ya Itu dulu Implikasi Terima kasih telah menonton